Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 imam. Sahi Bukhari, Kitab 11, Jumat 51. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah berkata. Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari Amru, bahwa dia telah mendengar, Jabir, berkata. Pada hari Jumat seorang laki-laki datang ketika Nabi SAW sedang memberikan hutbah. Beliau lalu bertanya, apakah kamu sudah sholat? Orang itu menjawab, belum. Maka beliau pun bersabda, bangun dan sholatlah dua rokaat. 52. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata. Telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Said, dari Abdul, Aziz bin Suhaib, dari Anas, dan dari Yunus, dari Sabit, dari Anas, berkata. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan hutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, telah binasa binatang ternak unta, dan telah binasa kehidupan, telah menjadi sulit. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan air untuk kami. Rasulullah lalu menengadahkan kedua telapak tangan dan berdoa. 53. 3. Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al-Munzir, berkata. Telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim, berkata. Telah menceritakan kepada kami, Abu, Amru al-Auzaib, berkata. Telah menceritakan kepada ku, Ishaq bin, Abdullah bin Abu Talah, dari Anas bin Malik, berkata. Pasa masa Nabi SAW manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi SAW sedang memberikan hutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang Arab badui berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangan berdoa, dan saat itu kami tidak melihat sedikitpun ada awan di langit. Namun demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot beliau. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan buyuran hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jumat berikutnya. Pada Jumat berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata, Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang robo, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, Allahumma hawa alayna wala alayna, Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut. 54. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab berkata, Telah menceritakan kepadaku, Said bin Al-Musayab, bahwa Abu Hurairah, mengabarkan kepadanya, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, Diamlah, padahal imam sedang memberikan hutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia tidak mendapat pahala. 55. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abu As-Sinat, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW membicarakan perihal hari Jumat. Beliau mengatakan, pada hari Jumat itu ada satu saat, Tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan sholat lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut, Melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut. 56. Telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amru, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Zaidah, dari, Hussein, dari, Salim bin Abu Al-Jad, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Jabir bin Abdullah, berkata, Ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhamburan pergi, mendatangi rombongan tersebut, Hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi SAW kecuali hanya dua belas orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, Maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri Menyampaikan berhutbah Al-Quran Surat Al-Jumuwah 12.57. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Nafi, dari Abdullah bin Umar, Bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan dua rokaat sebelum zuhur dan dua rokaat sesudahnya, Dua rokaat setelah maghrib di rumahnya, dan dua rokaat sesudah isya. Dan beliau tidak mengerjakan sholat setelah Jumat hingga beliau pulang, lalu sholat dua rokaat. 58. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Mariam berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan berkata, Telah menceritakan kepada ku Abu Hazim, dari, Saul bin Sad berkata, Di tempat kami ada seorang wanita yang menanam ubi di selah-selah selokan kebunnya. Jika hari Jumat tiba, dia mencabut pohon ubinya lalu direbusnya dalam periuk yang dicampur dengan segenggam gandum. Rebusan ubi dijadikan sebagai makanan pengganti sepotong daging. Setelah kami selesai melaksanakan sholat Jumat, kami datang ke rumah wanita itu. Kami masuk mengucapkan salam lalu dia menyuguhkan makanan ubinya itu kepada kami, maka kami pun memakannya. Kami selalu mengharapkan kehadiran hari Jumat karena ada makanan yang disuguhkannya itu. 59. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim, dari, Bapaknya, dari, Saul, dengan riwayat seperti di atas. Lalu dia berkata, kami tidaklah beristirahat siang maupun makan siang kecuali setelah sholat Jumat. 60. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uqbah, Asisyaibani Al-Kufi berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Fazari, dari, Humait berkata, Aku mendengar Anas berkata, Kami lebih awal mendatangi sholat Jumat lalu beristirahat siang, Kailullah setelahnya. 61. Telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Mariam berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ghazan berkata, Telah menceritakan kepada ku Abu Hazim, dari, Saul bin Sad berkata, Kami sholat Jumat bersama Nabi Sallallahu alaihi wasalam, Kemudian kami beristirahat siang, Kailullah setelahnya. 62. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada, Kami, Shuaib dari Az-Suhri, berkata, Aku bertanya kepadanya, Apakah Nabi Sallallahu alaihi wasalam melaksanakan sholat Hauf? Ia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar Rotliyallahu anhumah berkata, Aku pernah ikut suatu peperangan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam ke arah Najat, Kami menghadap ke arah musuh dan membuat barisan untuk mereka. Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam lalu berdiri mengimami kami. Sekelompok orang yang bersama beliau melaksanakan sholat sementara sekelompok yang lain menghadap musuh. Nabi Sallallahu alaihi wasalam lalu ruku dan sujud dua kali bersama kelompok yang bersamanya, Lalu mereka kelompok yang telah sholat bergeser menempati posisi kelompok yang belum sholat. Kemudian kelompok yang belum sholat tersebut datang dan masuk ke dalam sa'af, Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam lalu ruku bersama kelompok yang baru dan sujud dua kali, Lalu beliau salam. Maka setiap kelompok dari kami menyelesaikan sholat mereka masing-masing dengan ruku dan sujud dua kali. 63. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Yahya bin Said al-Qurashib berkata, Telah menceritakan kepadaku, Bapakku berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraic dari Musa bin Ukbah dari Nafi dari Ibnu Umar Seperti ucapan mujahid, bila mereka dalam keadaan genting, mereka sholat dengan berdiri. Ibnu Umar menambahkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasalam, Apabila musuh lebih banyak dari mereka pasukan kaum muslimin, Maka mereka sholat dengan berdiri dan di atas kendaraan. 64. Telah menceritakan kepada kami, Haywah bin Shurai berkata, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harp dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas Krotliyallahu anhumah berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasalam melaksanakan sholat dan diikuti sekelompok orang bersamanya. Beliau lalu bertakbir dan mereka pun bertakbir bersama beliau. Kemudian beliau ruko dan orang-orang yang bersamanya ikut ruko. Kemudian beliau sujud dan orang-orang yang bersamanya pun sujud. Kemudian beliau berdiri untuk rokaat kedua, Maka orang-orang yang sujud bersama beliau berdiri dan berjaga-jaga untuk saudara mereka. Kemudian datanglah sekelompok yang lain, yang sebelumnya berjaga dan belum sholat, Mereka lalu ruko dan sujud bersama beliau. Dan masing-masing orang melanjutkan sholat mereka namun dengan tetap berjaga-jaga satu sama lain. 65. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Jafat al-Buharib berkata, Telah menceritakan kepada kami, wakil dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah berkata, Pada hari peperangan handak, Umar bin Al-Khattab datang sambil mencaci orang-orang kafir Quraishi. Ia katakan, Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat, asyar hingga matahari sudah terbenam. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Demi Allah, aku pun belum melakasanakannya. Maka kemudian beliau berdiri menuju aliran air, sungai, lalu berwudu dan melaksanakan sholat, asyar setelah matahari terbenam, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat maghrib. 66. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Asma, berkata, Telah menceritakan kepada kami, juwairiyah, dari, Nafi, dari Ibnu, Umar, berkata, Nabi S.A.W. bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahsab, Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat, asyar keculi di perkampungan Bani Quraisah. Lalu tibalah waktu sholat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, Kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan, dan sebagian lain berkata, Bahkan kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi S.A.W., Dan beliau tidak menjelaskan seorang pun dari mereka. 67. Telah menceritakan kepada kami, musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Said, dari, Abdul, Aziz bin Suhaib, Dan, Sabit Al-Banani, dari, Anas bin Malik, bahwa Rasulullah S.A.W. Melaksanakan sholat subuh dalam keadaan masih gelap, Kemudian beliau mengendarai tunggangannya seraya bersabda, Allahu Akbar, hancurlah Haibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, Maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Al-Quran Surat, Esh Safa'at, 177. Orang-orang Haibar keluar seraya berkata, Muhammad dan Al-Hamis. Tabit berkata, Al-Hamis artinya pasukan. Maka Rasulullah S.A.W. pun mengalahkan mereka, membunuh pasukan dan menawan tawanan. Maka Safiyah menjadi bagian di Hiyah Al-Kalbi, Kemudian ia menjadi milik Rasulullah S.A.W. Beliau kemudian, menikahinya, dan maharnya adalah pembebasannya. Abdul Azizi berkata kepada Sabit, Wahai Abu Muhammad, apakah kamu bertanya kepada Anas bin Malik, Apa yang beliau jadikan mahar untuk wanita tersebut? Sabit menjawab, maharnya adalah pembebasannya. Ia pun tersenyum. 68. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Shuaib dari Az-Suhri, berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Salim bin Abdullah, Bahwa Abdullah bin Umar berkata, Umar membawa baju jubah terbuat dari sutera yang dibelinya di pasar. Jubah tersebut kemudian ia diberikan kepada Rasulullah S.A.W. Seraya berkata, Wahai Rasulullah, belilah jubah ini sehingga Tuhan bisa memperbagus penampilan saat sholat, It atau ketika menyambut para delegasi. Rasulullah S.A.W. lalu berkata kepadanya, Ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian Umar tidak nampak untuk beberapa waktu lamanya menurut apa yang Allah kehendaki. Rasulullah S.A.W. kemudian mengirimkan kepada Umar sebuah jubah yang terbuat dari sutera. Maka Umar pun membawanya menemui Rasulullah S.A.W. seraya berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan telah memberikan pakaian ini untukku, Padahal Tuhan telah berkata, Ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Lalu mengapa Tuhan mengirimnya buat saya? Maka Rasulullah S.A.W. pun berkata kepadanya, Juallah, atau beliau mengatakan, Dengannya engkau bisa memenuhi kebutuhanmu. 69. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa, berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibn Wahbe, berkata, Telah mengabarkan kepada kami Amru, Bahwa Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi, Menceritakan kepadanya dari Urwah, dari Aisyah, Ia berkata, Rasulullah S.A.W. masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua budak wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu tentang perang. Buats! Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya, kemudian masuklah Abu Bakar mencelaku. Ia mengatakan, Seruling-seruling setan kalian perdengarkan di hadapan Nabi S.A.W. Rasulullah S.A.W. lantas memandang kepada Abu Bakar seraya berkata, Biarkanlah keduanya. Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, Aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut agar lekas pergi, Lalu keduanya pun pergi. Saat hari raya, It, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi S.A.W., Atau beliau yang menawarkan kepadaku, Apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, Ya, mau. Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, Sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata, Teruskan, Hai Bani Arfadah. Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan lalu beliau berkata, Apakah kamu merasa sudah cukup? Aku jawab, Ya, sudah. Beliau lalu berkata, Kalau begitu pergilah. 70. Telah menceritakan kepada kami, Hajaj berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Zubayt berkata, Aku mendengar Asis Syabi dari Al-Bara, Berkata, Aku mendengar Nabi S.A.W. menyampaikan hutbah, Sabdanya, Pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah sholat, Kemudian kembali pulang dan menyembeli hewan kurban. Maka barang siapa mengerjakan seperti ini berarti dia telah memenuhi sunnah kami. 71. Telah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari Bapaknya, Dari Aisyah berkata, Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga kaum Ansor yang sedang bersenandung, Yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Ansor pada perang Buats. Aisyah melanjutkan kisahnya, Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, Seruling-seruling setan kalian perdengarkan di kediaman Rasulullah S.A.W. Peristiwa itu terjadi pada hari raya, Maka bersabdalah Rasulullah S.A.W., Wahai Abu Bakar, Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, Dan sekarang ini adalah hari raya kita. 72. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami, Said bin Sulaiman berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hushaim berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik berkata, Pada hari raya Rasulullah S.A.W. tidak berangkat untuk melaksanakan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Muraja bin Raja berkata, Telah menceritakan kepada ku Ubaidullah berkata, Telah menceritakan kepada ku Anas dari Nabi S.A.W., Beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil. 73. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayub dari Muhammad bin Sirin dari Anas berkata, Nabi S.A.W. bersabda, Barang siapa menyembeli sebelum sholat hendaklah dia mengulanginya. Lalu berdirilah seorang laki-laki seraya berkata, Ini adalah hari yang daging sangat diharap. Laki-laki itu kemudian menyebut-nyebut tentang tetangga-tetangganya, Dan seakan Nabi S.A.W. membenarkan orang itu. Lelaki itu berkata, Sungguh aku berkurban dengan seekor jazah lebih aku sukai dari dua ekor kambing. Maka Nabi S.A.W. memberikan keringanan buat orang tersebut. Aku, Anas, tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku untuk yang lain atau tidak. 74. Telah menceritakan kepada kami Usman berkata, Telah menceritakan kepada kami. Jarir dari Mansur dari Asis Syabi dari Al-Bara bin Asib Rotliyallahu Anhu. Ia berkata, Nabi S.A.W. menyampaikan hutbah pada hari raya kurban idul atlah setelah melaksankan sholat. Beliau bersabda, Barang siapa melaksanakan sholat seperti sholat kami Dan melaksanakan manasik seperti manasik kami Maka dia telah melaksanakan manasik menyembeli kurban. Dan barang siapa menyembeli kurban sebelum sholat Berarti dia melaksanakannya sebelum sholat Dan berarti dia belum melaksanakan manasik berkurban. Abu Burda bin Niyar, Paman Al-Bara, Berkata, Wahai Rasulullah, Aku telah menyembeli dua ekor kambing sebelum sholat, Dan yang aku ketahui bahwa hari ini adalah hari kita bergembira dengan makan dan minum. Dan aku menyukai bila dua ekor kambingku itu menjadi yang pertama disembeli di rumahku Lalu aku memasaknya dan menikmatinya sebelum aku berangkat untuk sholat. Beliau bersabda, Kambingmu statusnya adalah kambing yang disembeli untuk diambil dagingnya, Bukan daging kurban. Laki-laki itu berkata lagi, Wahai Rasulullah, Kami masih memiliki anak kambing yang dia lebih kami cintai dari dua ekor kambing tadi. Apakah aku dibolehkan berkurban dengannya? Nabi S.A.W menjawab, Ya, akan tetapi tidak boleh untuk seorang pun setelah kamu. 75. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Mariam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar berkata, Telah menceritakan kepadaku, Said bin Aslam dari Iyadil bin Abdullah bin Abu Sarah dari Abu Said Al-Hudri, berkata, Pada hari Raya Idul Firi dan Atla Rasulullah S.A.W keluar menuju tempat sholat lapangan, dan pertama kali yang beliau kerjakan adalah sholat hingga selesai. Kemudian beliau berdiri menghadap orang banyak sedangkan mereka dalam keadaan duduk di barisan mereka. Beliau memberi pengajaran, wasiat dan memerintahkan mereka. Dan apabila beliau ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan atau beliau perintahkan untuk mempersiapkannya, setelah itu beliau berlalu pergi. Abu Said Al-Hudri berkata, Manusia senantiasa melaksanakan tata cara sholat hari raya, seperti apa yang beliau laksanakan, hingga pada suatu hari aku keluar bersama Marwan yang saat itu sebagai amir di Madinah pada hari raya Atla atau Fitri. Ketika kami sampai di tempat sholat, ternyata di sana sudah ada mimbar yang dibuat oleh Kasir bin Esh Sal. Ketika Marwan hendak menaiki mimbar sebelum pelaksanaan sholat, aku tarik pakaiannya dan dia balik menariknya, kemudian ia naik dan hutbah sebelum sholat. Maka aku katakan kepadanya, Demi Allah, kamu telah merubah sunnah. Lalu dia menjawab, Wahai Abu Said, Apa yang engkau ketahui itu telah berlalu. Aku katakan, Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik dari apa yang tidak aku ketahui. Lalu dia berkata, Sesungguhnya orang-orang tidak akan duduk, mendengarkan hutbah kami setelah sholat. Maka aku buat hutbah sebelum sholat. 76 Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, Telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadl dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Bahwa Rasulullah s.a.w. melaksanakan sholat, idul atla dan idul fitri kemudian berhutbah setelah sholat. 77 Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, Telah mengabarkan kepada kami Hisham bahwa Ibn Jura'ij telah mengabarkan kepada mereka. Ia berkata, Telah mengabarkan kepada ku Atta, Dari Jabir bin Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, Rasulullah s.a.w. keluar pada hari raya, idul fitri. Beliau memulainya dengan sholat kemudian hutbah. 78 Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya. Perawi berkata, Telah menceritakan kepada ku Atta, Bahwa Ibnu Abbas menyampaikan kepada Ibnu As Subair pada awal dia dibayat sebagai halifah, Bahwa tidak ada azan dalam sholat hari raya, Idul fitri, Di zaman Nabi S.a.w. Dan bahwasannya hutbah dilaksanakan setelah sholat. 79 Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya, Telah mengabarkan kepada ku Atta, Dari Ibnu Abbas dan dari, Jabir bin Abdullah keduanya berkata, Dalam sholat idul fitri dan idul atla tidak ada asan. 80 Dan, Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya, Dari, Jabir bin Abdullah ia berkata, Aku mendengarnya berkata, Nabi S.a.w. berdiri dan memulai dengan sholat, Kemudian berhutbah di hadapan manusia setelahnya. Setelah Nabi S.a.w. selesai, Beliau mendatangi tempat jamaah wanita dan mengingatkan mereka. Beliau menyandar pada tangan Bilal, Sementara Bilal sendiri membentangkan kain miliknya Dimana para wanita memasukkan sedekahnya ke dalam kain tersebut. Aku, perawi, bertanya kepada Atta, Bagaimana menurutmu apakah boleh jika sekarang imam mendatangi para wanita Untuk memberi peringatan kepada mereka setelah selesai dari khutbah? Atta menjawab, Itu adalah hak mereka, Dan mengapa mereka tidak diperbolehkan melakukannya? 81 Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim berkata, Telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij berkata, Telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Muslim, Dari Taus dari Ibn Abbas berkata, Aku menghadiri sholat hari raya bersama Rasulullah S.a.w. Abu Bakar, Umar dan Usman Rotliyallahu Ayyum, Bahwa mereka semua melaksanakan sholat sebelum khutbah. 82 Telah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi, Dari Ibn Umar berkata, Rasulullah S.a.w. S.a.w. Abu Bakar dan Umar Rotliyallahu Anhu Mereka melaksanakan sholat dua hari raya sebelum khutbah. 83 Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Adi bin Sabit, Dari Said bin Jubair, Dari Ibn Abbas. Bahwa Rasulullah S.a.w. melaksanakan sholat hari raya, Idul Fitri dua rokaat dan tidak sholat sebelum atau sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita memberikan sedekah hingga ada seorang wanita yang memberikan anting dan kalungnya. 84 Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, Telah menceritakan kepada kami Zubahit berkata, Aku mendengar Asis Syabi dari Al-Bara bin Azib berkata, Nabi S.a.w. bersabda, Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari raya ini adalah sholat. Kemudian kami pulang dan menyembeli kurban. Maka barang siapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunah kami. Dan barang siapa menyembeli kurban sebelum pelaksanaan sholat, It, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya Dan tidak sedikitpun mendapatkan pahala ibadah kurban. Tiba-tiba ada seorang lelaki ansor yang dipanggil dengan nama Abu Burda bin Niyar berkata, Wahai Rasulullah, aku telah menyembeli hewan dan aku masih memiliki anak unta yang lebih baik dari unta yang lebih besar. Maka beliau bersabda, Jadikanlah ia sebagai pengganti dari apa yang telah kamu sembelih sebelum sholat, Dan Kamu akan mendapatkan bagian pahala yang cukup yang tidak akan didapati oleh orang. Selainmu, 85, telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya Abu As-Sukain, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Muharibi, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sukah, dari, Said bin Jubair, berkata, Aku pernah bersama Ibnu, Umar saat dia terkena ujung panah pada bagian lekuk telapak kakinya. Dia lalu merapatkan kakinya pada tunggangannya, Lalu aku turun dan melepaskannya. Kejadian itu terjadi di Mina. Kemudian peristiwa ini didengar oleh Al-Hajjaj, Maka dia pun menjenguknya seraya berkata, Seandainya kami ketahui siapa yang membuatmu terkena musibah ini. Maka Ibnu, Umar menyahut, Engkau lah yang membuat aku terkena musibah ini. Al-Hajjaj berkata, Bagaimana bisa? Ibnu, Umar menjawab, Engkau yang membawa senjata di hari yang tidak diperbolehkan membawanya. Dan engkau pula yang membawa masuk senjata ke dalam Masjidil Haram Padahal tidak diperbolehkan membawa masuk senjata ke dalam Masjidil Haram pada hari ini. 86. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yaqub berkata, Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Said bin Al-Ash dari, Bapaknya berkata, Al-Hajjaj datang menemui Ibnu, Umar, Dan saat itu aku sedang bersamanya. Al-Hajjaj lalu bertanya, Bagaimana keadaannya? Ibnu, Umar menjawab, Baik, Al-Hajjaj bertanya lagi, Siapa yang melukaimu? Ibnu, Umar menjawab, Yang melukai aku adalah orang yang memerintahkan membawa senjata pada suatu hari yang mana pada hari itu dilarang membawanya. Yaitu Al-Hajjaj 87. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari, Zubait, dari, Asis Syabi, dari, Al-Bara, berkata, Nabi S.A.W. memberi hutbah kepada kami pada hari nahar penyembelihan kurban, Beliau sabdakan, Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari raya kami ini adalah sholat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban. Maka barang siapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunah kami. Dan barang siapa menyembeli kurban sebelum pelaksanaan sholat, it maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan pahala ibadah kurban. Tiba-tiba pamanku, Abu Burda bin Niyar, berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, aku telah menyembeli hewan sebelum aku sholat, namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun. Maka beliau pun bersabda, Jadikanlah ia sebagai pengganti, dari apa yang telah kamu sembelih sebelum sholat. Atau beliau mengatakan, Sembelihlah. Namun hal itu tidak mencukupi oleh orang selainmu. 88. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ararah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Sulaiman, dari Muslim Al-Batin, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari, Tashrik ini selian berkurban. Para sahabat berkata, Tidak juga jihad. Beliau menjawab, Tidak juga jihad. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya, di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi. 89. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas berkata, Telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abu Bakar ats Sakafi berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, Saat itu kami berdua sedang berangkat dari Mina menuju, Arafah tentang Talbiah, Bagaimana kalian melaksanakannya bersama Nabi S.A.W. Dia menjawab, Di antara kami ada seorang yang membaca Talbiah, Namun hal itu tidak diingkari, Dan ada yang bertakbir namun hal itu juga tidak diingkari. 90. Telah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dari Ashim, dari, Hafsah, dari, Umu, Atiyah berkata, Pada hari raya it kami diperintahkan untuk keluar Sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari kamarnya Dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, Dan berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut. 91. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah dari, Nafi, dari Ibnu, Umar, Bahwa Nabi SAW menancapkan tombak pada hari raya Fitri dan hari raya kurban, Kemudian beliau sholat. 92. Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Walid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Amru Al-Auzai berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Nafi, Dari Ibnu, Umar, Bahwa Nabi SAW berangkat menuju tempat sholat sedang di tangan beliau ada sebuah tongkat, Tongkat tersebut beliau tancapkan di depannya lalu sholat menhadap ke arahnya. 93. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin, Abdul Wahab berkata, Hamad bin Zaid dari Ayub dari, Muhammad dari, Umu, Atiyah berkata, Nabi kami salallahu alaihi wasalam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para gadis remaja kami dan wanita-wanita yang dipingit di rumah. Dan dari Ayub dari, Hafsah, Seperti riwayat ini juga. Dalam hadis Hafsah ditambahkan, Beliau bersabda, Atau Umu, Atiyah berkata, Para gadis remaja kami dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, Dan wanita-wanita hadir menjauhi tempat sholat. 94. Telah menceritakan kepada kami, Amru bin, Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, Dari Abdurrahman bin, Abis berkata, Aku mendengar Ibnu, Abbas berkata, Aku pernah keluar bersama Nabi salallahu alaihi wasalam untuk sholat hari raya fitri atau atlah. Beliau melaksanakan sholat kemudian menyampaikan hutbah. Setelah itu, Beliau mendatangi para wanita dan memberi pelajaran kepada mereka, Mengingatkan dan memerintahkan agar bersedekah. 95. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Talah dari, Zubait, Dari Asis Yabi, Dari Al-Bara, Berkata, Nabi salallahu alaihi wasalam keluar pada hari raya kurban menuju Baki, Beliau lalu melaksanakan sholat dua rokaat. Setelah itu beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, Sesungguhnya yang pertama dari, Ibadah kita pada hari raya kita ini adalah memulai dengan melaksanakan sholat, Kemudian kembali ke rumah dan menyembeli hewan kurban. Barang siapa melaksanakan seperti itu berarti telah sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa menyembeli kurban sebelum sholat, Maka itu hanyalah sesuatu yang dipersembahkan untuk keluarganya Dan tidak ada sedikitpun termasuk dari ibadah kita ini. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Wahai Rasulullah, Aku telah menyembeli sebelum sholat, Namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun. Beliau pun bersabda, Sembelihlah. Namun ini tidak berlaku bagi seorang pun setelahmu. Sembilan puluh enam, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin, Abis berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas ketika dikatakan kepadanya, Apakah engkau pernah menghadiri sholat, Id bersama Nabi S.A.W. Dia menjawab, Ya, Kalau seandainya bukan karena kedudukanku yang masih kecil, Tentu aku tak akan turut serta, Hingga beliau mendatangi tanda yang ada di sisi rumah kasir bin Esh Sal. Beliau lalu sholat dan memberikan hutbah. Setelah itu beliau mendatangi jamaah para wanita bersama Bilal, Beliau memberi pelajaran kepada para wanita tersebut, Mengingatkan mereka dan memerintahkan agar bersedekah. Maka aku menyaksikan para wanita tersebut memberikan apa yang ada pada tangan mereka, Emas perhiasan, Mereka meletakkannya ke dalam kain yang dibawa oleh Bilal. Setelah itu beliau dan Bilal pergi menuju rumahnya. 97. Telah menceritakan kepadaku, Ishak bin Ibrahim bin Nasr berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdurazak berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, Telah mengabarkan kepadaku Atta, Dari Jabir bin Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk melaksanakan sholat pada hari Raya Idul Fitri, Dan yang pertama kali beliau kerjakan adalah sholat, Baru kemudian menyampaikan hutbah. Selesai hutbah beliau turun dari mimbar, Dan mendatangi jamaah wanita untuk mengingatkan mereka dengan bersandar pada tangan Bilal, Sementara Bilal sendiri membentangkan kain miliknya hingga para wanita tersebut memasukkan sedekahnya ke dalam kain tersebut. Aku bertanya kepada Atta, Apakah itu zakat Fitri? Ia menjawab, Bukan, Tetapi sedekah yang mereka keluarkan pada saat itu, Mereka memberikan anting dan gelang mereka. Aku bertanya lagi, Bagaimana pendapatmu jika masa sekarang ini seorang imam mendatangi jamaah para wanita lalu mengingatkan mereka tentang itu? Atta menjawab, Yang demikian itu merupakan hak mereka, para imam, dan apa alasannya mereka tidak boleh melakukannya. 98. Ibnu Juraic, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Muslim, Dari Taus, Dari Ibnu, Abbas Protliallahu Anhumah, Ia berkata, Aku pernah menghadiri sholat, Idul Fitri bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan, Usman. Rotliallahu Ayum, Mereka semua melaksanakan sholat sebelum hutbah, Dan menyampaikan hutbah setelah sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dan aku melihat seakan beliau memberi isyarat dengan tangannya agar jamaah tetap duduk di tempatnya. Kemudian beliau melewati dan membelah saf-saf mereka hingga sampai pada jamaah para wanita, dan saat itu Bilal juga bersama beliau. Beliau kemudian membaca ayat, Hai Nabi, Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, Al-Quran Surat. Al-Mumtahana, Dua belas selesai membaca ayat tersebut beliau mengatakan, Apakah kalian siap untuk itu? Salah seorang wanita dari mereka dan tidak ada yang berani menjawab selain dia berkata, Ya. Namun Hasan tidak tahu siapa wanita tersebut. Perawi berkata, Kemudian mereka bersedekah dan Bilal membentangkan selembar kain. Kemudian Bilal berkata, Demi bapak dan ibuku, Kemarilah. Sungguh, Itu akan menjadi tebusan bagi kalian. Mereka kemudian melemparkan gelang besar, Dan cincin mereka ke dalam kain yang dibawa oleh Bilal. Abdul Razak berkata, Al-Fatak adalah cincin besar gelang, Yang bisa mereka pakai pada masa jahiliyah. 99. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Warids berkata, Telah menceritakan kepada kami Ayub dari Hafsah binti Sirin berkata, Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar Untuk ikut melaksanakan sholat di hari raya. Lalu datanglah seorang wanita ke kampung Bani Halaf, Maka aku pun menemuinya. Lalu ia menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya Pernah ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebanyak dua belas peperangan, Dan saudara perempuannya itu pernah mendampingi suaminya Dalam enam kali peperangan. Ia, saudara wanitanya itu, berkata, Kami merawat orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Saudara perempuanku bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar Karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya, Sehingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Hafsah berkata, Ketika umu, Atiyah datang, Aku menemuinya dan kutanyakan kepadanya, Apakah kamu pernah mendengar tentang ini dan ini? Dia menjawab, Iya, demi Bapakku. Dan setiap kali dia menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia selalu mengatakan, Demi Bapakku. Beliau bersabda, Keluarkanlah para gadis remaja yang dipingit dalam rumah. Atau beliau bersabda, Para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah Ayub Masih ragu dan wanita yang sedang haid. Dan hendaklah wanita yang sedang haid dijauhkan dari tempat sholat, Agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Hafsah berkata, Aku bertanya kepadanya, Wanita yang sedang haid juga. Dia menjawab, Bukankah mereka juga hadir di, Arafah dan menyaksikan ini dan itu. Seratus. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu, Adi, dari Ibnu, Aun, dari Muhammad berkata, Umu, Atiyah berkata, Kami diperintahkan untuk keluar, Maka kami keluarkan pula para wanita yang sedang haid, Gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah. Ibnu Aun menyebutkan, Atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Adapun wanita haid, Maka mereka dapat menyaksikan, Menghadiri, Jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, Dan hendaklah mereka menjauhi tempat sholat mereka, Kaum laki-laki. Bagian 2. Bersambung. 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 selamat menikmati selamat menikmati